Halo assalamualaikum apa kabar teman-teman semoga kalian sehat selalu ya sebelum ke videonya jangan lupa like komen dan subscribe Oke teman-teman hari ini saya akan mengganti air cupang ya akan nguras semua air cupang karena udah hampir empat hari belum saya ganti jadi hari ini saya akan nguras semuanya termasuk yang anak-anaknya yang masih berayak Oke nah ini udah tadi sebagian tinggal ini satu lagi Oh iya teman-teman tadi pagi-pagi ada ikan cupang saya yang mati yang betina blue marble yang udah anakan dua kali tadi mati kayaknya dihajar sama jantannya tahu-tahu udah dibawah nggak bisa gerak oke teman-teman kita lanjut lagi videonya nah ini airnya udah versi semuanya udah bening lagi nanti kalau udah dimasukin lagi kedalam saya akan pakai lagi air biru ya atau daun katapang biar ikannya tetap sehat lincah nah teman-teman daun katapang ini bagus buat warna ikan cupang ya dan buat kesehatannya mencegah jamur nah teman-teman enakan kalau lihat airnya jernih bersih mata kita juga jadi enak ngeliatnya segar ikannya juga pasti sehat-sehat jauh dari penyakit atau jamur oke teman-teman kita lanjut aja ke ke tahap selanjutnya saya akan menguras air yang masih burayak atau anak-anak ikan cupang yang kecil-kecil nah ini saya bawa keluar jemur dulu bentar ini fungsinya si tanaman air ini atau eceng ini buat melindungi si anak-anak ikan cupang ya atau burayak biar tidak kepanasan jadi ada buat yang berkeduhnya oke kita bawa lagi satu nah ini yang basko merah udah lumayan pada gede-gede ya gemuk-gemuk burayaknya ini paling banyak anaknya ini anaknya yang blue marble sedangkan yang baskom yang hijau itu anak yang multi color oke kita ganti nanti ya ini airnya udah kotor banget nah ini kalau ini masih baru dua hari atau tiga hari lumayan masih bersih oke teman-teman cukup sekian video kali ini buat kalian yang baru bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh